Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama TMC Channel hari ini kita sedikit cerita ya tentang rumah lanting atau rumah terapung rumah terapung ini pasti kita akan lihat kalau kita lewat sungai Brito nah setiap-setiap kampung itu pasti ada rumah lantingnya rumah lanting ini dibangun di atas batang kayu atau pohon kayu yang besar yang sudah mati dan terutama yang kayu yang mengapung nah dibentuklah seperti rumah di atas pohon kayu itu dan inilah jalan atau titian yang menuju ke rumah lanting jalannya agak sedikit goyang ya karena ikatannya kurang erat beginilah kawan-kawan jalan menuju rumah lanting yang utama kalau kita menuju rumah lanting ini modalnya harus bisa berenang kalau tidak bisa berenang waduh bahaya karena jatuhnya pasti ke air ya bagi kami yang sudah biasa melewati jalan ini kami tidak mendapat kesulitan tapi bagi anda yang baru pernah melewati jalan ini pasti akan menemukan kesulitan nah ini namanya kawan-kawan putar giling jadi fungsinya putar giling ini kalau air Brito surut itu dilonggarkan diputar kalau air dalam itu dikencangkan ditarik supaya lantingnya ke pinggir nah beginilah kawan-kawan penampakan rumah lanting sekarang batangnya sudah lapuk sudah tua dan batang ini sudah tidak mampu menyanggak beban dari rumah lanting itu maka dibongkarlah rumah itu nah itu kan sudah tenggelam rumah lantingnya karena kayu batang itu sudah lapuk dimakan usia dan sudah meresap air itulah kendalanya rumah lanting sekarang makanya sekarang rumah lanting agak berkurang tidak seperti dulu lagi karena kesulitan mencari bahan batang kayunya karena batang kayu sekarang sudah sulit dicari kalau mendengar cerita orang tua dulu mereka bikin lanting ini sangat mudah mencari batang kayu karena banyak tumbuh di bantaran sungai Brito dan mereka pun menembangnya dulu itu tidak pakai senso atau gergaji cuma pakai beliung nah inilah batang-batangnya yang sudah ditumbuhi rumput karena sudah tua dan hampir sudah tidak mampu lagi menyanggak beban rumah lanting itu sendiri nah ini kan batangnya sudah tua sudah berlumut sudah tenggelam nah itu lanting yang tenggelam itu lantainya ini sudah mengapung air sudah ada airnya Hai kawan-kawan TMC keunggulan kalau kita tinggal di rumah rumah lanting kita bisa bikin kerambak apung dan juga kita tidak akan kekurangan bahan air karena air berito sangat melimpah cuma sekarang air berito tidak berani lagi seperti dulu langsung kita minum karena air berito ini sudah terkontaminasi sama bahan-bahan yang sudah beracun entah itu dari racun ikan tambang jadi sekarang tidak berani lagi minum air berito secara langsung dan dulu sungai berito ini lalu lintasnya sangat padat di era tahun 2000 ke bawah karena dulu jalan di belakang darat masih belum dapat dilewati atau susah dilewati jadi transportasi dagang penumpang semuanya melalui sungai berito di tahun 2000 ke bawah kalau sudah jam lima subuh atau jam tempat subuh jadi pelabuhan puruk jauh ini di dermaga itu sangat rame sekali karena penumpang ada yang milir ke Muratew ke Banjar ada yang mudik ke hulu berito ke truk jolo nah jadi taksi dulu ada speedboat kelotok mesin motor bahkan dulu ada bis air yang sangat besar dulu kalau kita ke Banjar mesin lewat kapal bis air itu memakan waktu kalau kita milir dua hari satu malam dua hari dua malam kalau kita dari banjar ke buruk jauh itu memakan waktu tiga hari dua malam kalau nggak salah ya soalnya kalau mudikan melawan arus dan muatannya banyak ada beras pokoknya sembako cukup lah sama bahan bangunan nah kalau sekarang lalu lintas di sungai berito ini sudah sepi karena barang-barang dagangan sudah lewat darat pakai truck juga taksi-taksi membawa penumpang sekarang orang pakai trapel seiring berkembangnya waktu lalu lintas sungai berito ini sekarang sudah sepi memang ada taksi yang mudik ke hulu berito itu seperti taksi mesin motor masih ada cuma penumpangnya tidak seperti dulu lagi dan yang sekarang jarang terlihat adalah taksi speedboat nah biasanya dulu ke Moro TW itu siang pagi siang sore tiga kali berangkat taksi speedboat Hai sekarang sudah jarang terlihat lagi Hai dan inilah lanting-lanting yang masih bertahan sampai sekarang ini kawan-kawan di daerah benteng ya benteng kompi sana panci kalau zaman dulu tidak ada lanting yang renggang seperti ini rapat jadi kita sangat mudah melewati dari hulu sampai ke hilir lewat lanting sekarang sudah jarang-jarang ada yang putus-putus jalannya kawan-kawan dan dulu di lanting ini perekonomian sangat bagus sekali karena di lanting ini dulu banyak toko-toko besar nah penjual bahan-bahan sembako bahkan ada kapal yang bertambat dari banjarang masin sana untuk berdagang di sungai berito ini semoga rumah lanting ini terus bertahan walaupun tergerus oleh zaman karena anak cucu kita perlu juga melihat rumah lanting ini bahwa nenek moyangnya dulu pernah tinggal di rumah lanting ini Hai dan sangat disayangkan ya sungai berito ini ikannya sudah jauh berkurang kalau dulu kita menebar jalan melempar pancing sangat mudah mendapatkan ikan kalau sekarang sangat sulit mungkin kena penangkapan sekarang ada yang memakai racun juga ada yang pakai setrum selamat menikmati 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 ini umum inilah kawan-kawan taksi mesin motor yang masih bertahan sampai sekarang ataksi ini sekarang ada yang berangkat mudik Kehulu Berito dan juga ada yang milir ke Muara TW dan inilah kawan-kawan dermaga buruk jahuh atau kalau orang dulu bilang pelabuhan buruk jahuh kalau dulu disini aktivitas sangat padat sekali dan sekarang sudah kelihatan kan sudah sepi tidak ada lagi bis air speedboat dan bahkan juga taksi masin motor juga jarang sekarang pokor muatan disini nah inilah taksi-taksi yang masih bertahan sampai sekarang dan ini kawan-kawan masih ada tersisa penginapan terapung kalau dulu disini orang yang menginap sangat banyak kalau sekarang nah kelihatannya sudah tidak ada lagi bahkan ini kroke dulu kawan-kawan ini juga satu sebelahnya penginapan yang masih aktif sampai sekarang inilah kawan-kawan penginapan terapung yang masih aktif sampai sekarang dan Alhamdulillah masih ada beberapa orang yang menginap di lanting ini di penginapan terapung ini oke kawan-kawan TMC itulah cerita sedikit cerita yang bisa kami bagi tentang lanting juga lalu lintas sungai berita Nah semoga lanting ini bisa kita leserikan sampai nanti jumpa lagi di video TMC berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terimakasih hmmm hmmm selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati